assalamualaikum selamat pagi sahabat YouTube dimanapun anda berada saat ini kita menyaksikan betapa suburnya sayur-sayuran yang ada di pekarangan rumah pada hari ini tanggal 23 Juli 2021 ini bisa teman-teman lihat kangkungnya sangat sukur sudah bisa dipanen ini juga bisa dilihat betapa suburnya mentimun yang baru saya tanam ya kalau nggak salah yang sekitar bumi lalu ya itu bisa teman-teman lihat sempur banget ya nanti kita tunggu ketika ayahnya mulai berpuah ya kalau sebelumnya saya menanam empat pohon ya mentimun ini kalau saat ini saya menanam barisan ini aja 4 kali 3 12 pohon di depan sana itu ada 5 ya nanti 17 pohon nanti kita lihat hasilnya sedangkan 4 pohon saja bisa kita lihat ada video sebelumnya itu sudah berapa kemarin menghasilkan buah yang segar ya saya kira itu sekitar kalau dihitung-hitung dari awal sampai ee pohonnya berhenti berbuah itu sekitar nggak kurang dari 10 kg ini teman-teman ee betapa senangnya ya hati ketika kita menanam sayur-sayuran di bekaran rumah hasilnya sangat memuaskan ya dengan pohonnya yang subur bisa kita lihat kalau dari awal sudah subur insyaallah ee nanti akan menghasilkan buah yang segar-segar ya nanti akan kita saksikan gimana nanti buahnya yang segar nanti tapi tetap perawatan harus dijaga ee penyiraman ya apalagi sekarang sudah ee lama juga ya yang belum hujan hampir satu minggu belum hujan-hujan ya harus kita kontrol ya penyiraman pagi dan sore oke ini barusan kita siram ya ini bisa teman-teman lihat setinggi ini saja sudah sudah nampak ini bakal buah bakal buah sudah nampak itu ini juga Alhamdulillah ya segar banget nah kalau ini teman-teman ini kan terong ya terong hijau yang kita tanam di polybag ya sekarang sudah nampak ee buahnya satu ya ini terong yang ee hijau ya sudah mengeluarkan hasil baru satu buah di atasnya ada tuh sudah mengeluarkan putih ya ini kacang panjang teman-teman teman-teman yang yang itu yang yang itu itu yang juga mentimun padahal ini usianya sama dengan yang tadi kita lihat tapi mungkin karena karena media tanamnya mungkin kurang subur ya padahal kita pupuk ini awalnya sama-sama kita pupuk Hai masinya terlambat ya Hai jadi Hai daripada lahan pekarangan rumah kita terbiarkan ya di mendingan kita tanam ya teman-teman bermacam-macam saya sayuran untuk keperluan apa dapur juga ada seledri atau daun sob ini sudah lama ini teman maksudnya kita menanamnya dulu dari bibit biji ya yang kita beli kalau nggak salah udah satu tahun ini setelah itu kita kembangkan lewat tunas tunas-tunasnya kemudian kita pindahkan anak-anaknya seperti ini ya ini sudah tua nih teman-teman ini termasuk induinya ini ya anaknya kita pindahkan ada batangnya jadi kalau di pekarangan rumah kita ada tanaman serba ada ada daun sob serai ya itu serai itu di pinggir pagar bisa kita lihat ada mentimun ada kunyit juga itu ada kecur juga itu ya ada terong kacang panjang betapa senangnya rasa hati ketika kita mau memasak ya mau makan sayur tinggal petik saja di pekarangan rumah jadi semoga ini dapat menginspirasi kita semua ya agar termotivasi juga untuk bercocok tanam menjadikan bercocok tanam itu menjadi hobi dalam kehidupan kita ya teman-teman ini juga saya ada menanam jagung ya kalau sebelumnya saya ada membuat video juga jagung bulut ya ini ini juga saya nanam jagung bulut dari biji yang saya tinggalkan tongkol ya yang saya biarkan tongkolnya sampai menuang dua tongkol itu kalau nggak salah jadi dari biji yang saya tanam kemarin inilah teman-teman ini saya tidak beli lagi di toko petani tapi saya menanam dari bibit yang saya tanam ya misalnya dari bibit jagung yang saya tanam dan menjadi biji-bijian lalu saya tanam kembali ini hasilnya tidak kalah juga ya kesempurannya kita menanam lebih kurang lebih kurang hampir seratus pohonnya mudah-mudahan berhasil semua seratus pohon jagung ya jagung bulut nanti kita lihat gimana hasilnya dan berhasil ya ini bisa kita lihat teman-teman selendri ya selendri jadi nggak payah kita membeli di warung apalagi ini dalam suasana hari raya kurban ya mungkin masih ada daging sapi di rumah bisa kita bikin sop ya tinggal petik saja di karangan rumah untuk daun selendri diisi dari fraksina temini kemarin kepada wartawan Jakarta melalui ucisa pekerjaan darurat yang diikuti dengan program ekonomi nasional merasakan menyebabkan COVID-19 maka program pemulihan ekonomi nasional akan dapat direkukan secara maksimal itu pasti berdampak karena masyarakat dalam menghadapi hidup tersebut pasti harus lebih banyak perihcaraan harus lebih banyak meningkatkan kesehatan imunnya yang tinggi yang satu-satunya karena perekonomian juga pasti akan berdampak karena beberapa pasal-pasal lokal Demikian teman-teman informasi untuk menginspirasi dan mudah-mudahan termotivasi kita untuk menjadikan bercocet tanam di pekanangan rumah sebagai hobi. Jika video ini bermanfaat menurut teman-teman silahkan di like, komen, share dan bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.